Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu lara, salam satu bis, salam sedor Dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar Kedua di Indonesia, ingat senapan angin Ingat CVA Sodor, berjumpa lagi Dengan saya, Rizky Jambul Admin 1 Dan juga Admin 3 di CVA Sodor Oke teman-teman, di video kali ini Ada 3 rekomendasi Unit senapan angin Kelas semi CNC, tapi yang Sangat cocok sekali buat long rank Nah, untuk jarak idealnya 3 unit ini di atas 70 meter, jarak idealnya Ya teman-teman, mantep banget Nah ini ada 3 rekomendasi Buat kalian semuanya, yang pertama Ada Predator Lokajaya Sundil Bolong Sama Zombie, ini mulai harga 4 jutaan, kalian udah dapet Kelas semi CNC, yang larasnya Udah poly mag, yang cocok sekali Buat long rank Mantep sekali, ya teman-teman Nah ini ada 3 rekomendasi Nanti disimak baik-baik tentang spek Dan juga harganya Dan tentunya bonus-bonusnya Ya teman-teman, biar kalian Gak ketinggalan Jangan lupa di klik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Dan juga ada informasi terbaru Ya teman-teman Nanti di akhir bulan ini Entah pertengahan bulan Atau kapan ya teman-teman Kita akan undi 4 unit senapan angin Bagi kalian yang beruntung Ya teman-teman, seperti itu Makanya, sarannya cukup komen Ingat senapan angin Ingat CP Asudor Serta juga tampilkan komen terbaikmu Sesuai pilihanmu Ada PCP Jawa Ada Amazon Pomping Jadi kalian pilih yang mana Nanti sesuai pilihanmu Tuliskan di komen di bawah sini Oke, seperti itu Terima kasih Langsung saja kita simak Tentang video Spek dan juga harga Dari ketiga unit Yang pakai laras polimek ini Check it out Oke teman-teman Yang pertama Ini adalah unit senapan angin Bocap Predator Lokajaya Mantap sekali Ya teman-teman Nah ini Predator Lokajaya ini Kelas semi CNC Yang paling murah meriah Yang sudah menggunakan laras polimek Mantap sekali Ya teman-teman Nah untuk harganya Predator Lokajaya Pakai laras polimek ini Kalau pengen beli unitnya aja Ini cukup 4.200.000 rupiah saja Kalian sudah dapat bonus tas Tali sadang Gantuan peluru Peluru tes Magajin Perdam Sama STKS Dan tentunya Sudah free ongkir Kecuali 3 wilayah Papua NET Sama Maluku Ya teman-teman Mantap sekali Nah untuk Harga full setnya Ini cukup 4.900.000 rupiah Saja Kalian sudah dapat tambahan Pompa HMS 4000 PSI Teleskop gamu Ukuran 39x40 Dan tentunya Sudah free ongkir Kecuali 3 wilayah Papua NTT Sama Maluku Ya Mantap sekali Nah ini Predator Lokajaya Sudah pakai Popor lipat Mantap sekali Ya teman-teman Nah untuk sedikit cepeknya Dia ini Menggunakan Laras Polymec Panjang laras Kurang lebih Ini 60 cm Jarak ideal Bisa 70-80 meter Tergantung Skill Anda Semuanya Untuk pelurunya Yang cocok Ini menggunakan Peluru Hercules Yang beratnya 13,6 green Ya teman-teman Nah kalau sudah cocoknya Pakai Hercules Hercules terus Jangan dikontak-ganti Pakai peluru-peluru lainnya Bahan larasnya Ini dari Bahan baja Pakai OD13 Alur 12 Kaliber 4,5 mm Meskipun pakai Kaliber 4,5 mm Tenang saja Kalau ada buruan Big game Ya teman-teman Kenakan area fatal Area kepala Area hidung Atau area intimnya Pasti akan Tumbang juga Ya Mantap banget Nah ini Pelurunya Cocoknya pakai Peluru Hercules Double ring Daya robekannya pun Juga lumayan besar Mantap sekali Ya teman-teman Panjang larasnya Kurang lebih Ini 60 cm Sudah dilindungi juga Dengan serobong Ini serobong Pakai OD20 Banyak dari Dural juga Mantap sekali Ya teman-teman Depan laras ini pun Juga ada derat Buat pemasangan perdam Kalau terlalu keras Suaranya bisa Dipasangin perdam Ya teman-teman Nanti kita setelkan juga Perdamnya Dari sini Oke Mantap sekali Nah untuk perawatan larasnya Yang pertama Kalian Kalau Agak kurang baik Dari segi akurasinya Ya teman-teman Kurang pas Biasanya ada kotoran Di dalam sini Di dalam sini Diisi minyak goreng Atau oli Dari depan Kalau sudah sampai belakang Terus ditembakkan Biar kotoran yang ada Di dalam Itu biar bisa keluar Akurasinya bisa Membaik kembali Ya teman-teman Yang kedua Kalian Kalau sudah cocoknya Pakai hercules Hercules seru Jangan dikontak-ganti Pakai peluru-peluru Lainnya Oke Mantap sekali Seperti itu Ya teman-teman Untuk perawatan larasnya Memang Ini dari bahan baja Apalagi kalau terkena air Di dalamnya Wah Agak bahaya Teman-teman Agaknya membersihkannya Biasanya pakai WD Oli mesin Atau minyak goreng Pun juga bisa Seperti itu Ya teman-teman Nah untuk dari segi Tabungnya Ini menggunakan Tabung bocap Tabung 500 cc Untuk kapasitas Sama angin Ada di 2700 2800 PSI Untuk kapasitas tersebut Kalau setelan paling irit Ini juga bisa Menghasilkan 100 kali Untuk jumlah tembakannya Ya Bisa 100 kali Ya buat Jara 10 meteran saja Ya teman-teman Nah soalnya Emang Mau irit Powernya juga kecil Kalau mau besar Powernya Ya buat jarak jauh Pun juga bisa Seperti itu Ya teman-teman Nah ini tabungnya Dari bandural Pakai OD 60 milimeter Meskipun nanti Teman-teman Powernya agak besar Kalau tabung bocap Seperti ini Bisa lah 30 kali lebih Masih bisa Ya teman-teman Nah ini tabungnya Venom Import dari China Oke Mantep sekali Nah untuk Pengisian anginnya Perawatan tabung Diisi di amannya saja 2700-2800 PSI Biar resilih ada di dalam sini Biar awet Kuat tahan lama Dan juga Bisa menembak Jangan dihabiskan sampai nol Ya teman-teman Disisakan itu Amannya Biar gak Mudah terjadi Kebocoran Ya teman-teman Isinya biar gampang Itu Diamankan Kalau habis menembak Itu di 1500 PSI Ya teman-teman Biar nanti Isinya lebih mudah Nah untuk Pengisian anginnya Udah di sebelah kanan Dia udah menggunakan Mini coupler Tinggal colokkan saja Ke selang pompanya Untuk manometer Ada di sebelah kiri sini Ya teman-teman Di chambernya Mantep banget Nah ini manometer Melihat kanan angin Masih berapa Dan juga Isinya sampai berapa Cancel kokangnya pun Juga udah ada Di sebelah kiri sini Oke Mantep sekali Nah untuk chambernya Ini masih menggunakan Chamber Semi CNC Bahannya dari Dural seri 6 Dalamannya masih Dalaman baja Ya teman-teman Tarikannya Menggunakan Tarikan seat level Bisa juga pakai Magajin Dan juga bisa pakai Single suit Untuk triggernya Menggunakan trigger match Udah ada safety Triggernya juga Di chambernya Kalau didorong ke belakang Dia otomatis kunci Kalau ke depan Kalau ke depan Dia kunci Kalau ke belakang Dia normal lagi Ya teman-teman Popornya Udah pakai popor lipat Udah ada setelan Powernya di dalam sini Ya Mantep sekali Nah untuk Popornya Menggunakan popor Sekitiga Udah bisa maju Dan mundur juga Oke Mantep sekali Seperti itu dia Sedikit sepek Dan juga penjelasan Menerga dari Unisena panen Paling murah meriah Sekali Di kelas Semisensi Pakai laras Polimek Predator Lokas Oke Yang kedua ini Yang terbaru Yaitu adalah Unisena panen Boca Predator Sundelbolong Sekarang Sundelbolong Udah pakai Laras Polimek Ya teman-teman Nah ini Mantep banget Predator Sundelbolong Pakai Laras Polimek Oke Mantep sekali Nah untuk Harganya Predator Sudelbolong Yang pakai Laras Polimek Ini Kalau pengen Beli unitnya Ini cukup 4.300.000 Rupiah Saja Kalian udah Dapat bonus tas Tali sadang Gantungan peluru Peluru tes Menggajin Perdam Sama STKS Dan tentunya Udah free on gear Kecuali 3 wilayah Papua NTT Sama Maluku Ya teman-teman Nah untuk paket full set Ini cukup 5.000.000 Rupiah Saja Udah dapet tambahan Pompa HMS 4000 PSI Teleskop gamu Ukuran 39 X 40 Dan tentunya Udah free on gear Kecuali 3 wilayah Papua NTT Sama Maluku Oke Mantep sekali Full setnya Cukup 5.000.000 Rupiah Saja Nah untuk bedanya Dari predator Lokajaya Sama predator Sundelbolong ini Ya teman-teman Itu dari segi Chambernya Bahan Chambernya Kalau Sundelbolong ini Udah menggunakan Udah menggunakan Seri 7 Ya teman-teman Kalau Lokajaya Masih seri 6 Dalemannya pun Masih daleman baja Kalau Sundelbolong ini Udah pake seri 7 Dalemannya pun Juga udah Stainless Oke Mantep sekali itu Untuk sedikit bedanya Ya teman-teman Dari segi larasnya Ini sama Menggunakan laras Polimek Panjang laras Kurang lebih Ini 60 cm Jarak ideal Bisa 70 80 Tergantung skill Anda semuanya Untuk pelurunya Yang cocok Ini menggunakan Peluru Hercules Yang beratnya 13,6 green Oke Mantep sekali ya Teman-teman Nah cocoknya Udah pake Hercules Hercules terus Jangan dikontak ganti Pake peluru-peluru lainnya Ya teman-teman Biar akurasinya Tetap bagus Dan juga terjaga Nah untuk larasnya Ini dari bahan baja juga Pake udah 13 Alor 12 Kaliber 4,5 mm Pokoknya Di CVS Odor Gak ada kaliber Yang lebih dari 4,5 mm Itu tidak ada Ya teman-teman Kaliber disini 4,5 mm Semuanya Kita jualnya Yang halal-halal Saja Ya teman-teman Meskipun pake kaliber 4,5 mm Tapi tenas aja Kalau ada buruan besar Ya teman-teman Kenakan area fatal Ini apalagi pelurunya Cocoknya pake Hercules Wah kenakan area fatal Pasti akan tumbang juga Ya Mantep sekali Nah ini Panjang laras Kurang lebih Ini 60 cm Mantep banget ya teman-teman Perawatan laras Kalian Bisa Isi minyak goreng Atau olir Dari depan Kalau udah sampe belakang Terus ditembakkan Biar daleman larasnya Itu biar bersih Ya teman-teman Soalnya Habis menembak Biasanya Ada kotoran Bekas peluruh Yang tertinggal Seperti itu Ya teman-teman Perawatan kedua Ya Kalau udah cocok Pake Hercules Ya Hercules Terus Jangan digunca-ganti Pake peluruh-peluruh Lainnya Mantep sekali ya teman-teman Nah ini Yang luar juga Udah dilindungi Double serobong ini Serobongnya Yang pertama ini Ada variasi Bolong-bolongnya Yang kedua Serobong yang polosan Ya teman-teman Jadi Luar larasnya Terlindungi Nah ini memang identik Yang pertama kali Membuat serobong Bolong-bolong ini Yang namanya memang predator Sundel bolong ini Terus juga ada lagi Zombie Sniper Ya teman-teman Seperti itu Nah ini juga Bahannya dari Dural Mantep sekali ya teman-teman Depan laras ini pun Juga ada derat Buat pemasangan Perdam Jadi nanti kalian Dapat bonus perdam Kita setelkan juga Perdamnya Dari sini Kita kasih tanda putih Ya teman-teman Tinggal pasang Sampai sana Seperti itu Oke Mantep sekali Nah untuk tabungnya Ini udah menggunakan Tabung bocap Tabung 500 cc Untuk kapasitas Saman angin Ini ada di 2700-2800 PSI Untuk kapasitas tersebut Kalau setelan paling kiri Juga bisa menghasilkan 100 kali Untuk jumlah tembakannya 100 kali ya Buat jarak 10-15 meteran Saja ya teman-teman Kalau pengen jarak jauh Ya ditambahin lagi Untuk power Yang tenang saja Kalau bocap seperti ini Masih bisa Untuk jumlah tembakannya Sampai banyak itu Masih bisa ya Mantep sekali Bahan tabungnya Dari bahan Dural Pake OD 60mm Nah ini Mantep sekali Pengisian anginnya pun Juga udah menggunakan Mini kublar Tinggal dicolokkan saja Ke selang pompanya Ya ada di sebelah kiri Manometer ada di bawah sini ya Teman-teman Mantep banget Nah untuk chambernya Ini udah menggunakan Chamber monolet Bahannya dari Dural seri 7 Pembuatan semi-CNC Dalamannya Udah dalaman stainless Ya teman-teman Tarikannya pun Udah menggunakan Tarikan seat lever Bisa pake magajin Dan juga bisa pake Single suit Mantep sekali ya teman-teman Triggernya pun Udah menggunakan Trigger match Udah ada safety Triggernya juga Mantep sekali Di triggernya ini Kalau dorong ke kanan Udah otomatis Junci Kalau ke kiri Dia normal lagi Mantep sekali Popornya Ini belum popor lipat ya teman-teman Masih maju mundur juga Pake popor cangkul Setelan powernya pun Juga udah di luar Kalau diputar ke sebelah kanan Dia nampak kenceng powernya Kalau diputar ke sebelah kiri Dia agak irit Untuk powernya Oke Mantep sekali Itu dia sedikit penjelasan spek Dan juga RK Dari unit Unisina penangin Boca predator Sundel bolong ini Oke teman-teman Yang selanjutnya Ini dia Rajanya Semisensi Yang udah teruji juga ya teman-teman Namanya juga Serem banget ini ya Teman-teman Mantep banget Nah ini dia Unisina penangin Boca predator zombie Ya mantep sekali Nah ini Wah namanya aja Udah serem Apalagi akurasinya Pasti garang sekali ya teman-teman Nah ini predator zombie Yang udah pake laras polimek juga Mantep banget ya teman-teman Nah untuk predator zombie ini Kalau pengen beli unitnya aja Ini cukup 4.600.000 rupiah saja Kalian udah dapet bonus tas Tali sadang Gantungan peluru Peluru tes Magajin Perdam sama STKS Dan tentunya Udah free ongkir Kecuali di wilayah Papua Int.T. sama Maluku Kalau mau beli paket full set Ini cukup 5.300.000 rupiah saja Kalian udah dapet Tambahan bonus Pompa HMS 4.000 PSI Teleskop gamung Ukuran 39x40 Dan tentunya Udah free ongkir Kecuali di wilayah Papua Int.T. sama Maluku Oke Mantap sekali Nah ini predator zombie Dengan sundel bolong Ini hampir mirip ya teman-teman Nah bedanya Memang zombie Untuk chambernya Lebih tebal Dan juga Memang lebih oke Dari segi powernya Ya teman-teman Seperti itu Makanya Harganya memang Agak lebih tinggi zombie Memang Ketebalan chambernya Dan juga power Dan akurasinya Ini juga Sangat-sangat Oke sekali Ya teman-teman Mantep banget Nah untuk Dari segi laras Ya ini sama Menggunakan laras Polimek Panjang laras Kurang lebih Ini 60 cm Jara ideal Bisa 70-80 meter Tergantung Skill Anda Semuanya Untuk pelurunya Yang cocok Ini menggunakan Peluru Hercules Yang beratnya 13,6 Jadi kalau Udah cocoknya Pakai Hercules Hercules terus Jangan digunakan Ganti pakai Peluru-peluru Lainnya Nah ini Bahan larasnya Dari bahan baja Pakai UD13 Alur 12 Kaliber 4,5 Millimeter Nah ini Serobohnya juga Mantap banget Ada variasi Bolong-bolongnya Ya teman-teman Depan laras ini Juga ada derat Buat pemasangan Perdam Nanti kalian dapat Bonus perdam Kita setelkan Juga dari sini Nah ini Serobohnya Double seroboh juga Ya teman-teman Yang Luar Ini variasi Bolong-bolongnya Ya teman-teman Yang dalam ada Yang seroboh Polos Seperti itu Mantap banget Nah untuk tabungnya Ini udah menggunakan Tabung bocap Tabung 500 cc Untuk kapasitas Saman angin Ini ada di 2700-2800 PSI Untuk kapasitas tersebut Kalau setelan paling irit Juga bisa menghasilkan 100 kali Untuk jumlah tembakannya Ya teman-teman Bahan tabungnya Dari bang Dural Pakai od 60 mm Oke Mantap sekali Nah untuk Pengisian anginnya Ini udah menggunakan Mini coupler Tinggal jolokkan saja Keselampungannya Manometer ada di sebelah kiri Di antara sambungan chamber Dan juga sambungan tabungnya Oke Mantap sekali ya teman-teman Chambernya Udah menggunakan Chamber monolet Bahannya dari Dural seri 7 Pembuatan semi-CNC Dalemannya Udah pakai Daleman Stainless Mantap sekali ya teman-teman Tarikannya Udah menggunakan Tarikan seat lever Bisa juga pakai Magazin Dan juga bisa pakai Single shoot Triggernya pun Udah menggunakan Trigger match Udah ada safety Triggernya juga di chambernya Kalau dorong ke depan Dia otomatis kunci Kalau ke belakang Dia normal lagi Mantap sekali ya teman-teman Powernya Belum power lipat Masih menggunakan Power GTR Bisa maju dan mundur juga Setelan powernya Ini ada di luar juga Kalau diputar sebelah kanan Dia nampak kenceng Untuk powernya Kalau diputar sebelah kiri Dia agak irit Untuk powernya Mantap sekali ya teman-teman Di bawah sini juga ada rail Buat pemasangan Bipotnya pun Juga udah ada Untuk rail teleskopnya Yang atas ini Menggunakan rail teleskop Rail 11 Yang bawah pun juga Menggunakan rail teleskop Rail 11 juga Oke Mantap sekali itu dia Ya teman-teman Sedikit penjelasan spek Dan juga harga Dari Unisena Panangin Bocah Predator Zombie ini Sama-sama menggunakan Larus Polymax Pembuatan semi-CNC ya teman-teman Nah ini pokoknya Semi-CNC yang tergerang ini Ada Predator Zombie ini Oke Mantap Sekian Terima kasih Oke teman-teman Itu dia Tiga rekomendasi Unisena Panangin Bocah Predator Semi-CNC Yang pakai Larus Polymax Yang pokoknya akurasinya Jamin Oke sekali Jadi idealnya 70-80 meter Tergantung skill Anda semuanya Oke Ya teman-teman Untuk pembayaran Bisa COD bayar di tempat Bisa juga transfer langsung lunas Pemesanan Langsung hubungi nomor admin saya Admin 123 Saya yang pegang semuanya Oke Mantap sekali Terima kasih Seperti itu Kita akhir dulu ya Perjumpaan kita di video kali Dan jangan lupa Akhir bulan nanti Kita akan undi 4 unit Senapan angin Bagi kalian yang Beruntung Ya teman-teman Waktu durasinya Pengundian Hanya 15 menit saja Siapa cepat Dia yang dapat pokoknya Oke Terima kasih Saya Rizky Jambul Pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu lara Salam satu obis Salam cedor Dari CPS Odor Toko senapan angin terbesar Kedua di Indonesia Ingat senapan angin Ingat CPS Odor Terima kasih